Saya tidak memanfaatkan situasi ini dan saya tidak mau hubungan pertemanan saya sama NG dan teman-teman klub saya yang mau mobil dan teman-teman saya yang lain jadi rusak. Setelah tiga orang wanita mengaku pernah dekat dengan NG, kini muncul lagi seorang wanita bernama Baby Seksiola. Nama Baby mencuat setelah foto dirinya dengan NG beredar di media dan dunia maya. Namun berbeda dengan tiga orang wanita sebelumnya, yakni Anggun, Anggita Sari, dan Sheila, Baby mengaku hanya berteman biasa dengan NG. Foto yang beredar pun beredar tanpa sepengetahuan Baby. Benarkah demikian? Bagaimana awalnya Baby berfoto dengan NG? Saya ketemu sama NG di grup mobil, terus itu waktu itu saya habis ada acara grup mobil, terus ada teman-teman yang tidak ada acara. Akhirnya kita ada beberapa orang ya, ada sekitar enam orang-an lah ya, kita langsung ke proses lain kita nonton dan makan, disitu kita kumpul. Terus udah gitu, ya kita foto-foto, biasa teman biasa lah ya, kayak gitu dekat. Nggak ada yang lebih, udah sebatas itu aja. Saya merasa tidak enak sama NG karena sehingga NG pasti menganggap saya seperti yang lainnya, memanfaatkan situasi seperti ini. Padahal saya, saya sumpah demi Allah, saya tidak memanfaatkan situasi ini dan saya tidak mau hubungan pertemanan saya sama NG dan teman-teman grup saya yang mau mobil dan teman-teman saya yang lain jadi rusak. Dan ketika Ayu Ting Ting harus menghadapi masalah rumah tangganya yang sedang pelik, kini Ayu Ting Ting harus menghadapi persoalan baru, yaitu munculnya foto berdua NG dengan seorang perempuan bernama Baby Seksiola. Lalu seperti apa Ayu Ting Ting menanggapi munculnya foto berdua NG dengan seorang perempuan? Ini nggak apa-apa, kenapa tuh? Itu kan haknya orang, untuk apa-apa? Kalau mau muncul nggak apa-apa, kenapa? Daripada menghindar, daripada lumpet-mumpet, ya pendingan hadapi lah. Dan saya tadi ada yang ingin yang mau dibeli aja tadi, udah. Udah ya? Tadi ya, Pak. Tadi ya, Pak. Saya malen. Mas. Tadi ya, Pak. Satu. Udah, Mas. Ya. Makasih, Mas. Makasih, udah. kan saya tahu agak menghindar gitu ya buatnya dijelaskan agar maksudnya mau emangnya kalau nanti tuing tuing muncul-muncul lagi kan gitu meski foto yang beredar menunjukkan kedekatannya dengan Angie namun baby tetap menampik adanya hubungan khusus dirinya dengan Angie meski saat berfoto baby mengetahui bahwa Angie sudah beristri namun hal itu tidak menghalangi baby untuk berfoto dengan Angie karena baginya foto berdua tak dapat diartikan sebagai kedekatan seseorang dengan orang lain sementara Ayu Ting Ting meminta Angie secara gentle menjelaskan sendiri ke publik siapa sebenarnya para wanita yang telah muncul tersebut saya foto sama semua orang foto ya berdua teman cewek cowok gitu kan foto aja nggak ada-ngada maksud lain-lain kok gitu loh jadi mau itu suami orang mau itu siapa ya foto ya kita teman bukan siapa-siapa gitu loh baru saya baru-baru tahu tapi ya kalaupun itu benar Bok ya dijelaskan lah gitu ya kalau laki-laki itu kan gentleman gitu harus gentleman bukannya gentleman memang harus gentleman Bok ya diselesaikan muncul lah gitu kan tak ada itu campur dari sempat pun ya karena kan orang lain tidak tahu menau yang tahu kehidupan pribadi itu kan diri kita sendiri sama Allah sama orang yang bersangkutan sejatinya baby bukan orang pertama yang berfoto bersama Angie adalah Anggita Sari juga berfoto dengan Angie beberapa tahun yang lalu bila baby mengaku hanya berteman dengan Angie Anggita justru mengaku sangat dekat dengan Angie bahkan tidak sekedar dekat Anggita sempat mengandung anaknya Angie dua wanita lainnya yakni Anggun dan Sheila juga mengaku sempat dekat dengan Angie baby menuding kemunculan ketiga wanita tersebut hanya mencari sensasi mengapa baby berpendapat demikian saya nggak kenal apa-apa cuman saya tahu aja karena saya juga mantan model ya teman-teman tahu dari denger-dengar aja sih tapi ketemu orang yang sama itu media yang katanya gitu ada konversi Mars di depok ya di sini tolong saya stop saya cash close kecuali kalau teman-teman wartawan ini bisa menemukan saya sama Angie tanpa ada pengacar di sampingnya saya berdua yang kita ingin berdua karena ini udah dia udah sangat kemojokan saya ada depok aja depok kalau dia cari sensasi ya seperti ini kalau dia nggak cari sensasi temuin Angie dan saya mengaku sendiri disitu memang dari awal saya yang nyanyi nyanyi juga kalau ini secara tidak sengajaan tapi saya lihat di sini selama kasus ini emisi tidak pernah memberikan statement yang keluar dari mulutnya sendiri tentang saya karena kan disitu kan maaf ya yang dibilang yang dikenal katanya nama semua saya yang hanya nggak dikenal dan saya tidak pernah apakah teman-teman pernah mewacarai Angie lalu dia mengeluarkan statement sendiri pernah nggak pernah nggak tuh Angie ngeluarkan statement dari mulutnya tanpa ada pengacaranya tanpa ada orang temennya yang membela udah pernah belum pernah kan semua juga belum pernah kan dan ini saya 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 maaf juga sebut kata kasar saya menerpojokan saya dibilang mencari sensasi saya dibilang ini rekayasa agency modeling mau sekali saya sudah keluar dari agency modeling itu 2012 cewek yang baru nongol itu si Angie mengatakan dalam hidupnya tidak pernah kenal kalau Anggita dia kenal tapi tidak pacaran dan sepertinya di belakangnya ada agency model yang mau menaikkan rating mereka agar laku agar laku ratingnya sebagai model memanfaatkan penderitaan orang lain jadi itu skenario semua itu nggak kenal dalam hidupnya itu makanya harusnya kalian wartawan yang nangkap itu siapa skenario nya di belakang itu pelakunya itu tangkap dan penjarakan siapa agency modelnya itu kalau misalnya memang sudah jalannya orang ini kita nggak kata apa saya kan juga nggak tahu menahu kalau soal gitu jadi sebetulnya orang yang tahu jadi makanya jangan jangan apa jangan bermain dengan aku ya Allah paham ya lalu seperti apa tanggapan Angie ketika beberapa wanita yang muncul yang mengaku pernah dekat dengan Angie? apa langkah yang akan dilakukan oleh Angie dengan pengakuan-pengakuan beberapa wanita yang muncul? yang pernah dekat dengannya? dan menurut Ayu Ting Ting Angie tidak terlalu terbuka dengan dirinya mengenai masa lalu kisah cinta Angie dengan beberapa wanita soal yang kayak gitu-kaya gitu mah ya apa sih? biarin aja lah mau sampai mana juga penting urusan saya dulu yang harus saya beresin udah itu aja ya maaf ya saya belum bisa kasih apa-apa makasih ya saya bertanya saya bertanya saya bertanya gitu tapi kan ya saya pikir setiap orang punya masa lalu ya tapi kan kalau saya kan orangnya terbuka tanpa dikasih tahu saya sudah menjelaskan masalah saya ini seperti apa tapi mungkin dia gak terlalu terbuka seperti saya gitu dan saya juga gak mengetahui sampai seperti ini gitu saya gak tahu dari tiga wanita yang mengaku dekat dengan Angie maka Anggita Sari merupakan satu-satunya wanita yang mengaku telah memiliki anak dari Angie meski belakangan Anggita mengaku dirinya keguguran pengakuan Anggita ini ternyata tak membuat baby bersimpatik karena baginya pernyataan Anggita merupakan aib yang semestinya ditutup-tutupi bukan justru dibuka ke publik sementara ketika Anggita menantang Angie untuk bertemu namun justru Angie tidak mau meladeni ia lebih fokus memikirkan rumah tangganya ketimbang menyelesaikan masalah dengan Anggita dan para wanita lainnya harusnya kalau sebagai perempuan dia punya aib dia tutupin kalau dia memang simpatik sama aib jangan buka lah harusnya dia tutupin dan ketemu Angie bukan ngomong di 4M ketemu Angie waktu memang ada masalah seperti itu ya jangan buka dia kan di aib sendiri harusnya dia mikir dong semakin Ayu denger hal-hal yang tidak baik semakin mungkin Ayu mendoakan Angie yang gak-gak sedangkan orang yang tizol ini doanya itu gampang dikabulkan loh jadi siapa yang masyarakat Angie kan saya terus katakan kalau bernyanyi ada yang bernyanyi lagi mau di siap dibugat gitu ya itu saya merasa sebagai suatu ancang-ancang yang membuat saya untuk tidak bernyanyi lagi jadi bagaimana kalau misalnya saya dipertemukan sama Angie berdua terus temen-temen wartawan ini bertanya langsung sama saya dan saya Angie sebelahnya disini setuju gak semuanya ya itulah udah gejala hidup hidup ibu kota ya makanya saya bilang ngapain kau bumbang waktu tapi pada waktunya nanti kalau terus-menerus kita sikat saya bilang gitu enggak sih yang saya ini cuma siapa eh eh dia pernah nge-tweet gitu nge-tweet tapi saya memang saya ini gitu ya saya cuma tahu dari adik saya itu juga dia kasih support ke saya gitu kasih semangat buat saya gitu ya saya senang terima kasih banyak terima kasih banyak dan kalau memang ingin dengar saya terima kasih saat foto beredar dan asumsi negatif bermunculan membuat baby berusaha menghapus kesalahannya dengan meminta maaf langsung kepada Angie meski telah berupaya menghubungi Angie namun terhalang situasi di mana Angie kala itu sedang sakit kita kan ada grup BB group Angie tidak bisa dihubungi dulu BB Angie dan handphone Angie lagi off dan setakhir saya BB Angie Angie bilang dia lagi sakit ya saya katatin sekitar 3-4 hari yang lalu lah BBM BBM jadi tau kalau sempat menjelaskan mungkin sempat menjelaskan ke Angie dengan yang kejadian ini belum belum saya belum sempat menjelaskan karena pada saat itu saya mau menjenguk ke Angie tapi karena ada rumor berita ini saya saya merasa tidak enak dan saya mau menjelaskan bukanlah ya merasa nggak enak aja gitu kan karena pasti Angie berpersepsi sama saya memanfaatkan situasi padahal saya supaya demi Allah saya tidak ada memanfaatkan situasi dan saya prihatin seperti itu jadi saya minta maaf saya tidak ada maksud apa-apa saya disini hanya klarifikasi dan saya minta Angie Angie sabar dan tetap kamu baik sama semua orang jangan berubah walaupun seperti ini tetap baik ya iya tanah saya yang enak badan tanah pernah kelompok masalah yang ada enggak juga sih karena cuaca mungkin meski Ayu Ting Ting seakan menutup ruang untuk bersatu kembali dengan Angie Baby justru berharap sebaliknya bahwa kedua anak manusia ini dapat bersatu kembali dalam mengarungi biduk rumah tangga yang sempat terkoyak ayu ayu sabar ya karena mungkin ini ujian rumah tangga kalian kalau menurut aku sih ayolah balik sama Angie Angie itu cinta sama Angie enggak sih ada perubahan apa-apa tetap baik sih enggak ada perubahan apa-apa sih meski masalah rumah tangganya belum usai namun munculnya beberapa perempuan yang mengaku dekat dengan Angie sempat membuat Ayu Ting Ting terkejut namun kini Ayu menerimanya sebagai bagian dari kehendak Tuhan dengan adanya permasalahan tersebut Ayu Ting Ting berharap Angie dapat terlebih dahulu menyelesaikan masalahnya itu bila masalah ini sudah dapat diselesaikan dengan baik maka barulah Ayu memberi kesempatan pada Angie memikirkan dirinya dan anak yang dikandungnya pernyataan Ayu ini berkaitan erat dengan rencana Angie untuk menemani Ayu saat persalinannya nanti Bok Yadi diselesaikan dulu masalahnya gitu ya hadapi dulu dengan eh gentleman lah ya baru nanti memikirkan saya dan anak saya sama benci siapapun mau itu yang sudah menyakiti saya yang menzorimi saya itu terserah lah ya itu haknya mereka saya gak saya gak mau ada rasa benci gak mau ada rasa kesalahan apa-apa pun penjelasan saya pikirin sekarang cuma anak saya cuma anak saya gua gitu kayak kemarin sebelumnya dua dua tapi kan ini kebetulan tadi dapatnya satu jadi saya bisa istirahat jadi gunakan waktu sebaliknya buat istirahat jadi sekarang bener-bener takut fokus banget ya iya fokusnya kesini aja ke yang pasti pasti aja hehehe ke si baby